Intro Tiga hari pas sehat tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130 PT ASAPRI memberikan dana santunan sebesar 100 juta rupiah kepada keluarga korban Salah seorang istri korban Leda Agus Seriyadi menerima langsung santunan tersebut Suasana duka masih menyelimuti kediaman Leda Agus Seriyadi Salah satu korban tewas dalam tragedi jatuhnya Hercules selasa lalu Sejumlah karangan bunga dan bendera kuning masih terpampang di depan kediamannya Di kompleks Angkasa Halim Perdana Kusuma Dalam suasana duka inilah istri almarhum Sermaswit Ekaferi Indiarti Menerima santunan dari PT ASAPRI Santunan ini diberikan langsung oleh Direktur Utama ASAPRI Adam R. Damiri Sebesar 100 juta rupiah Santunan yang diberikan akan saya pergunakan untuk anak saya ke depan Cita-cita anak saya apa kami untuk dukung untuk anak saya Yang dua ini hanya itu Leda Agus yang menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 beberapa hari lalu meninggalkan dua orang putra Ramandika Priyadi 11 tahun dan sang adik Takwarafa Hafiz Priyadi yang masih berusia enam tahun Sesuai dengan ketentuan yang ada di PT ASAPRI Bahwa untuk santunan kematian dalam jenis tewas atau kugur Untuk saat sekarang kita baru bisa memberikan 100 juta per orang Insya Allah ke depan dengan adanya program JKK dan JKM Yang dikelola oleh ASAPRI Dimana ASAPRI telah membuat rancangan peraturan pemerintah Bahwa untuk tewas dan gugur itu akan dinaikkan Sementara itu PT ASAPRI juga akan menyerahkan santunan serupa kepada keluarga korban lainnya Serentak dan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan Dari Jakarta, Stefani Patricia, Andir Lambang memberitakan Terima kasih telah menonton